Pasukan Hezbollah dari Lebanon mulai murka dengan aksi Zionis terhadap warga Palestina. Oleh karena itu, Hezbollah disebut-sebut tengah menyiapkan kejutan mematikan untuk melawan Israel. Salah satunya Hezbollah diprediksi akan menggunakan rudal Rusia yang dimodifikasi Iran. Dilansir dari tribunews.com pada Selasa, 28 Mei 2024, hal itu dilaporkan oleh surat kabar Al-Jarida asal Kuwait. Menurut laporannya Hezbollah akan terus menyerang Israel sepanjang peran di jalur Gaza masih berlangsung. Hezbollah juga dilaporkan bersiap menghadapi pertempuran panjang selama berbulan-bulan. Selain itu pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, disebut tengah menggodok beragam kejutan untuk Israel di dua level. Di antaranya pengerahan senjata yang belum pernah digunakan Hezbollah. Senjata itu termasuk rudal jarak jauh yang presisi dan rudal darat ke udara yang akan diluncurkan dari pesawat. Termasuk pula rudal buatan Rusia yang dimodifikasi Iran. Menurut narasumber, Hezbollah meyakini bisa mengejutkan Israel dan dunia dengan kemampuannya menembak jatuh pesawat Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!